Intro Anggota DPRD Provinsi NTT Jonas Salian mengikuti sidang putusan kasus korupsi pengalihan asetana pemerintah kota Kupang yang dilakukan saat menjabat wali kota Kupang. Mantan wali kota Kupang ini pun diputus bebas Majelis Hakim Tipikor Kupang. Bantan wali kota Kupang, Jonas Salian, difunis bebas Majelis Hakim Tipikor Kupang. Jonas Salian terseret kasus dugian korupsi pengalihan aset pemerintah kota Kupang senilai 66,6 miliar rupiah. Sidang dipimpin Majelis Hakim Ari Prabowo didampingi Hakim Anggota, Ibnu Kolit, dan Giluliwar Awang. Sementara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT, Hendrik Tip, Heri C. Franklin, dan Emirensiana J. Hamad, serta hadir tim kuasa hukum Yanto Ekon CS. Majelis Hakim Ari Prabowo dalam sidang putusan ini membacakan amar putusan yang dinyatakan bebas murni. Usai sidang, Jonas Salian berterima kasih dengan putusan yang benar-benar melihat secara jelas semua pembuktian dan mempertimbangkan fakta persidangan. Jika tidak jatuhnya dikawal kepadanya, dan tetap nanggung berada dalam tahanan, maka diberitakan untuk dilepaskan dari tahanan segera pelaku sabi diucapkan. Jadi, terkama Tuhan Yesus yang melepaskan saya, ini sabi, dengan ibu jujur, disesuai fakta persidangan. Itu pertama. Yang kedua, saya minta terima kasih kepada Bapak Kejaksi dan suruh Kejaksan Tenggi NTT, karena punya pemimpinan tinggi untuk berantas korupsi di otak-otak terutama di NTT. Menangkapi putusan bebas ini, Kasipenkum Kejaksan Tenggi NTT, Abdul Hakim, mengatakan, menghargai putusan Majelis Hakim, namun pihaknya akan melakukan upaya hukum lanjutan melalui banding. Kita tetap menghargai putusan Majelis Hakim ini, dan GPU akan melakukan upaya hukum. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Jonas Salian 12 tahun penjara dengan denda senilai 1 miliar rupiah. Dari Kupang, Ewan Suni, Timai News Maporken.